Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, adil bersama kita, Ibu Menteri Luar Negeri, Pak Menteri Agama. Yang saya hormati, Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat. Yang saya hormati, KTB AM, BPNU Bapak Kiai Haji Ahmad Said Astrori. Yang saya hormati, Ketua Umum BPNU Bapak Kiai Haji Yahya Kolestakuk. Yang saya hormati, Yang Mulia para tokoh-tokoh agama dari seluruh dunia yang hadir pada pagi hari ini, para anggota delegasi R20 hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, khusus kepada para tamu dari negara-negara sahabat, saya ingin mengucapkan selamat datang di Indonesia, selamat datang di Jakarta, dan terima kasih telah aktif bersama Indonesia berupaya memperkokoh perdamaian dunia dan menjembatani perbedaan-perbedaan. Karena sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita, di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang. Dan pembantian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikitpun. Gencatan senjata harus segera dilakukan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai. Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan hal tersebut tegas dinyatakan dalam konstitusi Indonesia. Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam merajut keberagaman, dalam menjembatani perbedaan-perbedaan, dan dalam mempersatukan kemajemukan. Saat ini penduduk Indonesia hampir mencapai 280 juta, yang terdiri dari 714 suku, dengan lebih dari 1.300 bahasa lokal atau bahasa daerah, memeluk agama yang berbeda-beda, dan hidup di 17.000 pulau yang kita miliki. Bukan hal yang mudah untuk mempersatukannya, tapi kita bisa dan kita bersyukur bahwa Indonesia mampu mengikis ego kesukuan, mampu mengikis ego keagamaan, mampu mengikis ego kedaerahan. Sehingga mampu mewujudkan Bineka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Di mana hal tersebut tidak akan mampu diwujudkan jika tidak didukung oleh ajaran-ajaran agama. Yang mengajarkan cinta tanah air adalah bagian dari iman. Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan adalah bagian dari iman. Dan menjaga persatuan juga bagian dari iman. Indonesia meyakini peran agama, peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan perdamaian, dalam menciptakan kerukunan dan kebersamaan, baik di dalam suatu negara, di dalam kawasan maupun dunia. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi di selenggarakannya forum ini. Marilah kita jadikan dialog lintas agama, lintas bangsa untuk menjebatani perbedaan dan menghentikan segala bentuk pertekian-pertekian. Sehingga dunia yang damai, dunia yang rukun, dunia yang sejahtera, mampu kita wujudkan bersama. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Religion of 20 International Summit of Religious Authorities. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.